Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Feng Shui yang telah kembali untuk melihat hasil pembuatan anggur Jetfire. Ia mengucapkan selamat karena Han Li telah mencapai korformasi tahap akhir. Sedangkan Han Li merasa jika sepertinya orang ini sangat senang dengan kinerjaku. Kemudian Feng Shui mengajak Han Li untuk memperkenalkan dua orang sahabatnya. Han Li penasaran siapakah mereka berdua. Feng Shui menjawab jika mereka berada di tingkat delapan yang berasal dari klan Spirit Supreme. Dan kekuatannya juga tak jauh lebih lemah dari diriku. Feng Shui mengingatkan agar Han Li jangan banyak bicara di hadapan mereka. Sebab mereka berdua adalah makhluk laut asli. Jadi mereka tidak ramah terhadap kalian para manusia. Di sana terlihat monster kura-kura dan iblis naga racun. Han Li terkejut karena dua monster ini adalah makhluk yang melawan manusia pada waktu itu. Sementara naga racun bertanya, apakah kau pernah melihatku sebelumnya? Han Li berpikir jika pada hari itu rupanya mereka tidak melihatku dengan jelas karena jubah merah darah. Oleh karenanya Han Li pun berpura-pura jika aku belum pernah bertemu dengan anda. Sedangkan naga racun menegaskan jika kalian manusia adalah makhluk licik yang berbahaya. Dan ia menghancurkan mutiara yang ada di genggamannya. Feng Shui memberi tahu jika aku membutuhkan kekuatan kalian bertiga untuk membantuku. Naga racun mengatakan jika kita sudah berteman sangat lama. Tapi mengapa kau membutuhkan bantuan dari seorang manusia? Lantas apakah itu adalah sesuatu yang berbahaya? Namun Feng Shui menjawab jika aku ingin membuat sebuah barang spesial. Yang hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Begitu pula dengan Han Li yang baru sadar jika inilah tujuan asli dari Feng Shui. Naga racun mengingatkan bahwa fisik kami adalah hal terbaik untuk dikembangkan. Kura-kura juga bilang jika anda memiliki elemen angin yang sangat kuat. Bahkan kau bisa menjelajahi dunia dengan begitu cepat. Feng Shui berkata meskipun begitu aku masih perlu barang spesial untuk tujuan lain. Karena diriku akan mengembangkan sepasang sayap spiritual. Namun itu bukanlah sayap angin api, melainkan sayap badai petir. Dua monster itu kembali terkejut mendengar sayap badai petir. Feng Shui menjelaskan jika waktu dahulu aku menemukannya dari reruntuhan kuno burung Thunder Rock. Dan kecepatan sayap ini jauh melebihi kecepatan dari klan Shuttering Wins. Dengan sayap tersebut maka semua tempat di dunia ini bisa aku capai. Tetapi kura-kura berkata jika kita tidak tahu cara mengembangkannya. Namun Feng Shui menyuruh mereka untuk jangan khawatir. Karena aku telah banyak belajar dari kultifator manusia. Ketiga monster itu mulai berbicara menggunakan transmisi suara. Yang hal itu tentu saja membuat Han Li menjadi sangat kesal. Dan ia menyadari jika mereka pasti sedang membuat rencana untuk merugikanku. Sehingga aku hanya bisa membuat rencana tandingannya. Kura-kura setuju untuk membantu Feng Shui setelah mendengarkan penjelasannya. Feng Shui bilang jika kita bisa menggabungkan kekuatan seni bumi dan air dengan seni guntur. Lalu dipasangkan seni angin milikku dan seni kayu milik Han Li. Lalu Feng Shui memberitahu Han Li bahwa anggur Jetfire yang kau minum bukan hanya sekedar membantumu menerobos hambatan. Tapi sebenarnya itu hanya dihususkan untuk binatang iblis seperti kami. Sehingga jika manusia yang meminumnya maka akan memiliki jejak energi kekacauan di dalam tubuhnya. Energi itu akan menyebar yang mengakibatkan tubuhmu bisa meledak. Han Li merasa kesal mendengar penjelasan tersebut. Dan ia bertanya apakah kau akan memberitahuku cara menyingkirkannya. Mereka tak menyangka jika Han Li masih bisa tetap tenang. Feng Shui menjawab jika kau tak bisa menolak lagi untuk membantuku. Karena sekalipun seorang Naskensol tak akan ada yang bisa menyingkirkan energi kekacauan itu. Feng Shui menegaskan setelah kita berhasil membuat sayap badai petir. Maka aku akan menyingkirkan energi kekacauan tersebut. Namun jika kita gagal maka kau akan menjadi target pertama kemarahanku. Han Li berpikir jika iblis ini memang sangat licik. Oleh karena itu setelah sayap badai petir berhasil dikembangkan. Maka aku akan berusaha untuk membunuhnya. Feng Shui mendengar jika klanaga milik Brother Wu ikut serta dalam pembantaian manusia yang dipimpin oleh Wan Zhang Hai. Tapi seingatnya klanaga racun pada umumnya tidak terlibat dalam masalah itu. Naga racun menjawab bahwa itu memang benar. Sebab jika tidak maka orang-orang bodoh itu tak akan mudah menghancurkan kota. Apalagi kami bahkan membunuh dua kultifator di ranah Naskensol. Sementara itu Han Li tak menyangka jika mereka akan membicarakan rahasianya di hadapanku. Sedangkan naga racun sangat kesal karena pada waktu itu para kultifator manusia telah merendahkan kami. Mereka juga membunuh binatang Kirin tingkat tujuh dari klan Wan Zhang Hai. Itu sebabnya binatang iblis memulai serangan untuk memusnahkan manusia. Binatang yang dibunuh oleh manusia itu memiliki fragmen Brahma. Ini adalah warisan terbesar yang tak boleh sampai jatuh ke tangan manusia. Naga racun juga sangat tertarik dengan seni suci yang tertulis di fragmen tersebut. Kura-kura berkata jika Anda terlalu serakah. Lagi pula menurutnya seni kuno rahasia ini hanyalah sebuah legenda. Sedangkan Han Li teringat tentang plat tembaga yang sebelumnya ia dapatkan. Han Li menyadari jika seni dao iblis yang tertulis di sana memanglah sangat kuat. Dan ia penasaran mungkinkah Brother Sun adalah kultifator yang telah memicu gelombang binatang. Meskipun dirinya berada di korformasi, tapi dia mungkin yang telah membunuh binatang tingkat tujuh. Feng Xi menyarankan agar Han Li menstabilkan auranya terlebih dahulu. Karena dia baru saja mencapai korformasi tahap akhir. Oleh karena itu, Feng Xi pun menyuruhnya untuk mengikuti bola cahaya ke tempat berkultifasi. Naga racun ragu jika bocah itu mau membantu kita dengan sepenuh hati. Namun Feng Xi bilang jika kau tak perlu khawatir. Karena dengan energi kekacauan yang telah kutanamkan, dia tak akan berdaya. Kura-kura bertanya bukankah di dalam anggur jetfire tidak ada energi kekacauan. Feng Xi lantas menjawab bahwa aku khusus membuatnya untuk kali ini. Dan energi itu berasal dari para kultifator dao iblis yang telah kubunuh. Kembali ke Han Li yang sudah memasang arai formasi. Meskipun formasi ini tidak terlalu kuat untuk pertahanan, tetapi dapat mencegah siapapun mengawasiku. Han Li akan membuat beberapa rencana untuk melarikan diri. Dan ia mengeluarkan sebuah benda lalu memeriksanya. Dua hari kemudian, Feng Xi datang mengajak Han Li untuk membuat barang spesial. Mereka berjalan menuju ke ruang pemurnian. Han Li tertegun melihat arai yang sangat luar biasa, karena di sana terdapat nyala api yang begitu besar. Naga racun dan kura-kura melirik ke arah Han Li dengan tatapan dingin. Sedangkan Feng Xi berkata jika tugasmu adalah memberikan kami energi kayu milikmu. Sementara Han Li bergumam jika kau benar-benar iblis licik. Han Li duduk di salah satu sudut yang ada di sana. Begitu pula dengan tiga iblis yang mulai memasuki arai formasi. Lalu Feng Xi segera mengeluarkan sayap badai petir. Mereka begitu takjub melihat sayap tersebut. Walaupun sayap-sayapnya sudah rusak, tetapi masih terlihat luar biasa. Lagi pula jika bukan karena terperangkap, maka iblis Tandarok ini dapat kabur dengan mudah. Kura-kura tidak mengetahui berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sayap ini. Namun Feng Xi langsung mengajak mereka untuk memulai prosesnya. Bahkan saat itu energi yang dikeluarkan mereka begitu besar. Han Li bergumam jika mereka memperbaiki kerangkanya dengan energi spiritual. Dan itu adalah beberapa keterampilan yang luar biasa. Mereka bertiga mulai mengeluarkan inti iblis mereka masing-masing. Yang hal itu membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Feng Xi mengeluarkan api elemen angin milik binatang Shuttering Wins. Sedangkan api elemen guntur diciptakan oleh naga racun dan kura-kura. Sementara Han Li menyadari jika penghalang ini telah menyerap energi spiritual ku. Yang itu berarti Han Li digunakan layaknya batu spiritual. Meskipun begitu Han Li tetap menyimpan kekuatan aslinya sambil mengawasi mereka. Lima bulan kemudian Feng Xi sangat senang karena prosesnya hampir selesai. Sedangkan Han Li tak menyangka jika kekuatan mereka benar-benar tak terduga. Sesuai dengan level mereka yang berada di tingkat delapan dan tingkat sembilan. Tapi anehnya Han Li tidak merasakan energi kekacauan di tubuhnya. Ia mengira jika energi itu sudah dinetralisir oleh guntur ilahi. Sekalipun mereka nanti muncul, maka Han Li akan menggunakan serangga emas untuk memakannya. Han Li sudah memikirkan beberapa rencana untuk melarikan diri. Dan ia akan memutuskan rencana apa yang dipakai tergantung situasinya. Setelah satu bulan, proses pembuatan sayap semakin mendekati tahap penyelesaian. Kemudian ketiga monster itu kembali menyerap inti iblis mereka. Sementara Han Li harus memulihkan kekuatan dan memasuki fase berikutnya. Lalu beberapa hari kemudian, Feng Xi menyuruh mereka untuk menggabungkan sayap itu dengan angin dan guntur. Feng Xi juga menyuruh Han Li untuk bersiap. Tapi secara tiba-tiba, ia mencintikan jari bercahaya putih ke arah Han Li. Han Li bertanya, apakah maksud dari perbuatanmu? Feng Xi menjawab jika kau tak perlu khawatir, sebab energi kekacauan akan pudar seiring waktu berjalan. Namun, aku berharap kau tidak bertindak kegabah sehingga memaksaku untuk mengaktifkannya. Feng Xi mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati, karena memasukkan energi angin dan guntur akan membutuhkan banyak kekuatan magis. Oleh sebab itu, ia pun memberikan mereka berdua cairan obat spiritual, karena mereka tidak boleh gagal dalam proses fusi kali ini. Kura-kura mengatakan, jika Anda tak perlu khawatir, karena aku juga ingin melihat seberapa hebat sayap badai petir. Kemudian, Han Li disuruh untuk menyuntikkan sepersepuluh dari energi kayu miliknya. Mereka bertiga menjadi sangat senang, karena penghalangnya menjadi stabil setelah diberikan energi kayu. Namun, satu bulan berlalu, kini mereka mulai kehabisan energi, sehingga mereka harus meminum cairan spiritual. Han Li merasa sangat kesal, karena setelah dia menanamkan energi angin, maka setengah rencanaku menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, Han Li terpaksa harus menggunakan rencana yang paling beresiko. Dan jika nanti kekuatan mereka mulai berkurang, maka aku akan memanfaatkan kesempatan itu. Singkat cerita, 20 hari kini telah berlalu. Kekuatan guntur dan angin telah membentuk bulu di sayap badai petir. Tapi saat itu, naga racun dan kura-kura menjadi sangat lemah. Begitu pula dengan Feng Xi yang menghabiskan banyak kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, ia akan berusaha untuk menyelesaikan proses tersebut. Tanpa diduga, Feng Xi penasaran dari manakah asal fluktuasi energi di sana. Ternyata itu berasal dari Han Li yang sedang memulihkan kekuatannya. Oleh sebab itu, Feng Xi pun langsung mengambil obat spiritual milik Han Li. Feng Xi menjadi kesal karena Han Li ingin mengambil kesempatan untuk kabur. Sedangkan Han Li berusaha untuk tetap berpura-pura kelelahan di hadapan mereka. Lalu Feng Xi dan yang lainnya ingin segera meminum obat spiritual tersebut. Feng Xi melihat jika cairan ini memiliki energi spiritual yang sangat murni. Ia bertanya obat apakah ini sebenarnya. Han Li menjawab jika itu adalah campuran dari cairan spiritual milenium. Feng Xi penasaran mengapa cairan ini bisa menjadi sangat murni. Han Li memberi tahu jika aku mencampurkannya dengan seni elemen kayu. Sehingga kura-kura dan naga racun ingin meminum cairan tersebut untuk memulihkan kekuatan mereka. Walaupun demikian Feng Xi masih merasa ragu dengan obat milik Han Li. Namun naga racun berkata, sekalipun bocah itu mencampurnya dengan sesuatu. Tetap saja tak akan berpengaruh apapun pada tubuh kita. Apalagi aku adalah naga racun yang telah menelan setiap racun di dunia ini. Sehingga botol itu tak dapat membahayakan nyawaku. Mendengar penjelasan tersebut, Feng Xi pun akhirnya berniat untuk membagi isi botol itu menjadi tiga. Dan mereka sangat senang setelah meminum cairan milik Han Li. Sedangkan Han Li bergumam jika aku sudah mencampur cairan itu dengan guntur ilahi pemusnah kejahatan. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan beberapa saat setelah tiga monster itu meminum obat milik Han Li. Mereka menyadari jika sekarang kekuatan kita mulai dipulihkan. Lalu naga racun berkata, jika aku akan menyingkirkan bocah itu karena sudah tak berguna lagi. Namun Feng Xi mengingatkan waktu terbaik untuk membunuhnya adalah saat sayapku selesai dibuat. Kura-kura bilang agar kita fokus dulu menyelesaikan sayap ini secepatnya. Tapi tiba-tiba, kura-kura tersebut kini mulai tumbang kesakitan. Yang hal itu tentu membuat Feng Xi dan naga racun menjadi sangat terkejut. Kura-kura sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Sedangkan naga racun menyadari jika ini semua adalah perbuatan Han Li. Sehingga ia pun berniat untuk membunuhnya sekarang juga. Tanpa diduga, kini tubuh naga racun juga mulai bereaksi. Sementara Feng Xi yang sangat marah langsung melancarkan serangan. Tapi ternyata serangan itu tidak mempan kepada Han Li. Feng Xi sangat kesal karena bocah sialan itu memiliki armor yang keras. Sedangkan Han Li segera mengeluarkan perisai pedang guntur ilahi. Bahkan hal itu membuat Feng Xi harus mengeluarkan inti iblis dari dalam tubuhnya. Namun secara tiba-tiba, Feng Xi menutup mulutnya kembali. Dan kini perlahan tubuhnya juga mulai kesakitan. Ia bertanya, apakah sebenarnya yang kau berikan pada kami? Tanpa pikir panjang, Han Li menjawabnya dengan 24 bambu guntur yang menerjang ke arah Feng Xi. Tapi ternyata serangan itu masih belum mampu untuk membunuhnya. Bahkan Feng Xi menegaskan jika kau harus menyerangku dengan lebih keras. Han Li menyadari jika Feng Xi sedang berusaha untuk menekan efek dari cairan spiritual. Ia juga merasa khawatir karena masih ada dua monster lagi yang belum diurus. Apalagi kedua monster itu juga mulai menyembuhkan diri. Han Li berpikir jika kedua monster ini harus kubunuh lebih dulu. Oleh karenanya, ia pun kembali menghunuskan pedang ke arah mereka. Namun rupanya mereka berdua masih mampu bertahan dari serangan tersebut. Feng Xi berkata, apakah menurutmu seorang diranah korformasi bisa membunuh kami? Lantas Han Li menjawab dengan ekspresi dingin sambil mengeluarkan serangga emasnya. Yang hal itu membuat mereka benar-benar tak percaya jika bocah sialan ini dapat mengendalikan serangga. Tak cukup sampai di situ, Han Li juga segera mengambil sayap badai petir. Yang hal itu tentu membuat Feng Xi semakin bertambah marah. Apalagi sayap tersebut masih belum sempurna untuk digunakan. Han Li tak peduli dan terus berusaha untuk mengambilnya. Namun tanpa diduga, kura-kura dan naga racun berhasil memusnahkan sebagian serangga emas. Bahkan mereka berjanji jika kami akan membunuhmu. Meskipun demikian, Han Li masih tetap santai dengan hal itu. Lagi pula, ia kembali mengeluarkan serangga emas yang masih banyak dimilikinya. Han Li akan terus berusaha untuk membantai mereka. Naga racun tak percaya jika bocah ini memiliki begitu banyak serangga. Sedangkan Han Li bergumam bahkan jika harus mengorbankan banyak serangga. Aku akan tetap harus membunuh mereka. Dan benar saja kini naga racun berhasil dikalahkan oleh Han Li. Kemudian Han Li mengambil inti iblis milik naga racun. Dan ia menggunakan keratangisan jiwa untuk menyimpan jiwa dari naga tersebut. Bahkan Feng Shih semakin tak percaya melihat kejadian ini. Han Li berpikir jika aku tak mungkin menyianyiakan jiwa iblis tingkat 8. Lalu setelah itu dirinya mulai mengambil sayap badai petir. Yang hal itu kembali membuat Feng Shih tambah marah. Karena sayap badai petir yang dengan susah payah dibuatnya telah direbut oleh Han Li. Saat itu kura-kura berusaha untuk meregenerasi tubuhnya. Han Li berpikir jika kemampuan regenerasi adalah sesuatu yang langka. Dan jika terus begini Han Li terpaksa harus mengeluarkan mutiara api eh surgawi. Namun ia khawatir karena dirinya belum mampu untuk mengendalikan mutiara tersebut. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Han Li pun segera mengambil kantong penyimpanan kura-kura iblis. Lalu ia menendangnya ke dalam api yang berkobar. Begitu pula dengan Feng Shih yang ditendang masuk ke dalam api tersebut. Feng Shih yang sangat kesal bersumpah jika aku pasti akan membunuhmu. Setelah lebih dari satu bulan, kini Han Li telah berada di sebuah pulau. Ia meneteskan darahnya ke dalam sayap badai petir. Dan sekarang sayap tersebut menjadi milik Han Li. Kemudian Han Li menyempurnakan sayap itu dengan guntur ilahinya. Yang pada akhirnya ia berhasil menyelesaikan proses penyempurnaan itu. Lalu Han Li juga segera mencoba untuk mengenakan sayap badai petir. Han Li berkata jika sepertinya bentuk sayap yang sebenarnya tetap berada di dalam dan tianku. Dan segala sesuatu yang terbentuk secara eksternal sepenuhnya dari energi spiritual. Saat itu juga Han Li mencoba terbang dengan teknik pelarian petir. Beberapa hari kemudian Han Li telah tiba di pasar tersembunyi. Seorang pria terkejut karena ternyata di hadapannya adalah senior Li alias Han Li. Han Li menjelaskan jika aku perlu segera bertemu dengan pemimpin sekte. Setelah itu terlihat Han Li yang berada di dalam ruangan. Ia berpikir jika seharusnya aku aman tinggal di sini untuk malam ini. Namun ia penasaran mengapa Nyonya Fan memintaku untuk tetap tinggal. Han Li teringat jika arai teleportasi milik Nyonya Fan belum bisa digunakan. Karena tanpa batu spiritual mereka tak dapat membuatnya. Dan jika seperti ini maka Han Li perlu waktu bertahun-tahun untuk kembali ke laut dalam. Tak lama setelah itu datang Nyonya Fan yang mengetuk pintu. Tanpa diduga ia membuka sedikit pakaiannya untuk menggoda Han Li. Dirinya berkata mengapa senior masih belum tidur. Dan sepertinya anda sudah tahu jika aku akan datang ke sini. Han Li berkata apakah sebenarnya yang ingin kau bicarakan. Namun Han Li mengingatkan jika aku tidak tertarik pada apapun selain arai teleportasi. Secara tiba-tiba Nyonya Fan mengetahui jika dihadapannya ini adalah tetua Han Li. Han Li bertanya bagaimanakah caramu mengenaliku. Karena pada levelmu saat ini tak mungkin bisa melihat penyamaranku. Nyonya Fan menjawab jika aku tak bisa mengetahui dari penampilan anda. Melainkan dari aroma yang ada pada tubuh anda. Nyonya Fan memberitahu sejak diriku masih kecil. Aku bisa membedakan aroma yang berbeda-beda dari setiap orang. Saat di pasar aku memang terlalu jauh untuk mengenali anda. Tapi sekarang aku dengan mudah bisa mengetahuinya. Han Li bilang karena sekarang kau sudah tahu. Jadi aku tak perlu lagi untuk berakting. Nyonya Fan berkata jika sepertinya anda tidak menyetujui ku menjadi pemimpin sekte. Namun aku sendiri tak punya pilihan lain. Karena jika tidak menuruti perintah Dao Iblis. Maka sekte Miao Yin akan dimusnahkan dari lautan bintang tersebar. Nyonya Fan bertanya apakah aku harus berbicara sebagai utusan kiri atau pemimpin sekte. Han Li menjawab jika aku tak peduli siapapun yang menjadi ketua sekte Miao Yin. Tapi tampaknya kau mengetahui sesuatu tentang diriku. Nyonya Fan tersenyum sambil mengatakan. Jika sekarang anda sangat terkenal di antara para kultifator tingkat tinggi. Apalagi kau berhasil merebut periuk sutian di hadapan para Nas Ken Sol. Han Li menjawab jika semua orang yang mengetahuinya memang menginginkan kematianku. Lantas apakah kau juga sama seperti mereka? Nyonya Fan menegaskan jika harta itu terlalu berharga untuk diriku. Apalagi aku yang berada di Foundation Establishment tak mau menjadi sasaran. Lalu Han Li bertanya lagi apakah ada rumor lain tentang diriku. Nyonya Fan memberi tahu jika beberapa orang berpendapat bahwa anda adalah iblis serangga yang telah membunuh banyak kultifator. Dan jika gelombang binatang tidak terjadi, maka aku takut banyak kultifator yang membuat aliansi untuk memburu anda. Han Li dengan santai bergumam, oh ternyata adalah rumor yang itu. Mendengar jawaban itu tentu membuat Nyonya Fan langsung terkejut. Mengapa orang ini bisa mengatakannya dengan begitu santai? Han Li penasaran apakah sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nyonya Fan menjawab jika aku ingin meminta anda untuk membunuh tetua Tian Xiao. Namun Han Li penasaran bukankah dia adalah orang yang mendukungmu. Tapi Nyonya Fan menjelaskan jika aku malu dengan tindakan yang telah kulakukan. Bahkan jika bukan karena teknik rahasia dari sektaku, maka aku ragu bisa menjadi seorang pemimpin. Nyonya Fan juga memberi tahu jika sekarang hidupku dalam bahaya. Karena Yun Tian Xiao berusaha mengambil teknik rahasia milik sektaku. Sehingga jika senior berhasil menyingkirkannya, maka aku akan memberikan sebagian kekayaan yang dikumpulkan oleh sektaku selama bertahun-tahun. Tak hanya itu saja, semua kultifator wanita juga akan menjadi milikmu. Lalu Nyonya Fan kembali menggoda Han Li dengan mendekatinya. Tetapi Han Li bilang jika aku tidak tertarik dan ia menyuruhnya untuk silakan pergi. Nyonya Fan menjadi sangat terkejut mendengar perkataan itu. Sementara Han Li berpikir jika para kultifator Naskensol sedang mengejarku. Apalagi sekarang Feng Xi juga ingin membalas dendam. Sehingga Han Li tak akan tertarik walaupun dia menawarkan seluruh sektam Miao Yin. Nyonya Fan segera memohon agar senior Han mau membantunya. Dan ia berjanji jika Anda mau membantuku, maka aku akan berusaha untuk mengirim Anda ke Laut Bintang Dalam. Setelah mendengar perkataan itu Han Li pun setuju untuk membantunya. Lalu dua hari kemudian Han Li telah tiba di sebelah barat pulau. Di sana para murid memberikan penghormatan pada Nyonya Fan. Seorang anak buah Tian Xiao bertanya mengapa Anda membawa orang luar. Tapi Han Li langsung membunuhnya dalam sekejap. Lalu ia menyuruh mereka untuk menyingkirkan jasadnya. Para murid sangat senang melihat kultifator hebat berada di pihak mereka. Bahkan mereka bilang jika rayuan Nyonya Fan memang luar biasa. Namun Nyonya Fan merasa kesal karena Han Li tidak tertarik kepadanya. Hanya dalam beberapa saat Han Li sudah membantai para anak buah dari Tian Xiao. Yang menurut para murid jika orang ini benar-benar sangat kejam. Berbeda dengan Nyonya Fan yang merasa senang melihat hal tersebut. Nyonya Fan berkata bahwa kekuatan Anda sudah menjadi luar biasa. Han Li menjawab jika itu memang benar. Karena sekarang musuh seperti ini tak akan berarti apapun bagiku. Han Li bertanya lantas apakah ini adalah arai teleportasi yang kau bicarakan. Nyonya Fan menjawab yang tersisa hanyalah menempatkan batu spiritual. Maka setelah itu teleportasi ini siap digunakan. Ia juga memberitahu tempat tujuan teleportasi ini dijaga oleh sekte dao iblis. Namun Han Li tidak terlalu khawatir dengan hal itu. Karena selama bukan para Naskan Sol yang menjaganya, maka aku akan baik-baik saja. Han Li menyuruh Nyonya Fan agar master arainya segera menyelesaikannya dengan cepat. Sebab setelah membunuh Tian Xiao, aku ingin bergegas menggunakan teleportasi itu. Nyonya Fan pun langsung melaksanakan perintah tersebut. Setelah beberapa hari menunggu, Han Li mulai berpikir. Mengapa energi angin kekacauan belum juga menghilang? Mungkinkah Feng Xi berbohong ketika dia menjelaskan hal itu? Han Li ingin menggunakan serangga emas untuk memakannya. Tapi untuk saat ini, ia harus mengabaikannya lebih dulu. Meskipun dirinya merasakan hal buruk tentang ini. Lima hari kemudian, Nyonya Fan mendapatkan pesan suara dari muridnya. Dia mengatakan jika kita punya masalah, karena Tian Xiao kembali bersama dengan master Miao He. Yang hal itu tentu saja membuat Nyonya Fan menjadi khawatir. Nyonya Fan bertanya apakah yang harus kita lakukan, karena kita tak mungkin mundur setelah membunuh para anak buah Tian Xiao. Namun, Nyonya Fan yakin jika Han Li memiliki rencana karena dirinya terlihat begitu tenang. Han Li menjawab jika ini terlalu beresiko karena master Miao He adalah seorang Nas Ken Sol. Sehingga ia pun berniat untuk menghindari pertempuran secara langsung. Tetapi, Nyonya Fan memohon agar Han Li memikirkan rencana lain. Han Li merasa jika aku bisa lolos dengan mudah menggunakan sayap badai petir. Namun, diriku tetap ingin menggunakan arai teleportasi. Lantas, ia bertanya apakah hubungan Tian Xiao dengan master Miao He. Nyonya Fan menjawab jika mereka tidak memiliki hubungan apapun. Sehingga jika Han Li membunuhnya, maka master Miao He harusnya tak akan bertindak. Lagi pula, selama Tian Xiao tidak meminta bantuan, maka dia tak akan terlibat dalam urusan kita. Han Li menyuruh Nyonya Fan untuk membawa Tian Xiao ke kamar sebelah, karena nanti aku yang akan membunuhnya dengan cepat. Sedangkan Nyonya Fan harus bertugas untuk menenangkan master Miao He. Nyonya Fan pun mengerti dengan rencana tersebut. Sebelum pergi, Han Li bertanya apakah kau akan memberitahu identitasku pada master Miao He. Namun, ia mengingatkan jika orang tua itu tak akan cukup untuk menahanku. Sehingga jika aku menemukanmu lagi, maka kau harus merasakan akibatnya. Nyonya Fan menjawab bahwa aku bukanlah seorang pengkhianat. Oleh karena itu, anda tidak perlu khawatir, karena aku tak akan mengingkari janjiku. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Nyonya Fan yang menyambut kedatangan master Miao He. Sedangkan Tian Xiao bertanya mengapa Yun Qin tidak melayanimu. Nyonya Fan menjawab jika bocah itu membuatku kesal. Dan ia justru malah melayani seorang kultifator yang menukarkan batu spiritual. Nyonya Fan menjelaskan jika mereka sedang berbicara di kamar sebelah. Mendengar batu spiritual membuat Tian Xiao menjadi sangat antusias. Oleh karena itu, ia meminta izin pada master Miao He untuk pergi ke sana. Dirinya juga berjanji akan memberikan pelajaran pada Yun Qin. Tian Xiao kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan. Dan ia mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Tapi ternyata ia terkejut karena di sana sudah ada Han Li. Ia bertanya siapakah kau dan di mana Yun Qin berada. Namun Han Li dengan tatapan dingin berkata, Jika kau lama sekali. Dan apakah kau sudah lupa tentang diriku? Tanpa membuang waktu, Han Li langsung melancarkan serangan. Benar saja cincin lima elemen berhasil melumpuhkan Tian Xiao. Namun ketika Han Li sedang menebasnya, Tian Xiao berteriak meminta tolong pada master Miao He. Secara tiba-tiba master Miao He menerobos masuk ke sana. Dan ia terkejut karena rupanya Tian Xiao sudah terbunuh. Oleh karena itu, ia pun mengempaskan serangannya ke arah Han Li. Han Li berusaha menahan serangan tersebut. Dan ketika adu kekuatan terjadi, Master Miao He tak menyangka bagaimana mungkin bocah ini bisa menahan seranganku. Dikarenakan semakin kesal, Master Miao He menambahkan kekuatannya. Sementara Han Li menggunakan sayap badai petir untuk menghindari serangan itu. Bahkan Han Li merasa khawatir karena senjata spesial hampir saja mengenaiku. Han Li berpikir mungkin kapalus spiritual itu adalah kartu andalan milik orang tua ini. Sedangkan master Miao He kembali menyimpan senjata tersebut. Dan ia bertanya siapakah kau sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang korformasi sepertimu bisa memiliki harta kuno yang begitu banyak? Nyonya Fan merasa senang karena akhirnya Tian Xiao sudah mati. Dan ia menjelaskan, Jika aku telah meminta senior Li untuk membunuh pengkhianat itu, Jadi anda tak perlu khawatir, Karena aku akan memberikan imbalan dua kali lipat dari yang dijanjikan Tian Xiao. Master Miao He akhirnya mulai tenang setelah mendengar perkataan itu. Walaupun matanya memandang ke arah yang begitu indah, Ia juga berkata bahwa ini hanyalah permasalahan internal sekte kalian. Master Miao He bertanya dimanakah kau berkultivasi sebelumnya. Dan saat itu juga Nyonya Fan merasa tenang karena rencananya sudah berhasil. Sedangkan Han Li yang mau menjawab tiba-tiba merasa sakit, Karena energi angin kekacauan di tubuhnya mulai bereaksi. Han Li berusaha untuk menahan energi kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Tapi tanpa diduga, energi kekacauan itu jauh lebih kuat. Bahkan hal itu membuat Master Miao He sungguh tak percaya, Karena dihadapannya adalah seorang buronan yakini Han Li. Nyonya Fan juga merasa khawatir dengan situasi saat ini. Sementara Han Li bergumam jika kemampuan penyamaranku tiba-tiba menghilang. Yang hal itu tentu membuat Master Miao He menjadi sangat marah. Han Li segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun Master Miao He mengingatkan jika kau tak akan bisa kabur dari diriku. Sehingga saat itu juga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Nyonya Fan tak menyangka jika tempatnya dibuat hancur oleh mereka. Bahkan ia bilang jika sebaiknya kalian jangan kembali. Sedangkan Master Miao He tak percaya, Bagaimana mungkin bocah sialan itu bisa lari secepat ini. Ia menduga jika sayap yang Han Li gunakan adalah barang spesial dari periuk sutian. Oleh karena itu ia pun merasa senang karena bisa bertemu dengan Han Li. Sebab sebentar lagi periuk sutian akan menjadi miliknya. Han Li yang terbang dengan sangat cepat tiba-tiba berhenti di perjalanan. Ia menyadari jika sepertinya orang tua itu sudah tertinggal jauh. Karena dengan sayap badai petir, harusnya diriku dapat melarikan diri. Tapi tanpa diduga, perut Han Li terasa sakit karena energi kekacauan mulai kambuh lagi. Han Li semakin khawatir karena ketika itu terjadi, ia harus menahan dengan kekuatannya. Sehingga hal itu akan membuatnya kesulitan untuk terbang. Dan ia juga merasa jika sepertinya Feng Xi sedang mencariku. Tak hanya itu saja, kini Miao He juga sudah mengunci aura Han Li. Oleh karenanya sambil menahan sakit, Han Li pun harus kembali terbang menjauh. Tapi di luar dugaan, Miao He bilang jika dirinya ingin berbisnis dengan Han Li. Master Miao He menjelaskan jika aku ingin membeli pil Sky Replenizing. Sementara Han Li berpikir mengapa orang ini tiba-tiba berubah menjadi baik. Namun Han Li tak peduli dan segera mengaktifkan teknik pelarian petir. Han Li tak menyangka jika teknik rayuan seorang Naskensol benar-benar licik. Apalagi Master Miao He bilang jika kita akan jadi sahabat mulai sekarang. Untungnya Han Li melihat sebuah pulau yang terdapat arai teleportasi. Sehingga ia pun segera bergegas menuju ke sana. Tapi di tengah perjalanan, lagi-lagi energi kekacauan bereaksi kembali. Dan ia khawatir mungkinkah Feng Xi juga berada di sekitar sini. Benar saja dari kejauhan, ternyata Feng Xi juga datang dan mengejar Han Li dengan penuh dendam. Han Li hanya bisa bertaruh jika mereka telah menyelesaikan arai teleportasinya tepat waktu. Sementara itu Master Miao He juga menyadari jika ada orang lain menuju ke sini dengan aura yang sangat kuat. Dan sepertinya orang itu juga ingin merebut periuk sutian. Tanpa pikir panjang, Master Miao He langsung mengeluarkan burung spiritual. Dan ia berkata, Jika kau terlalu berani karena ingin mengambil apa yang akan menjadi milikku. Sedangkan Han Li hanya melihat mereka dari kejauhan. Feng Xi berteriak memanggil nama Han Li dengan penuh amarah. Bahkan Han Li tak menyangka jika Feng Xi berubah wujud hanya untuk mengejarku. Oleh karena itu, jika Han Li tidak berhasil, mungkin dirinya akan mati. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi, kini Han Li segera memasuki pulau tersebut. Sementara Feng Xi merasa kesal karena bocah sialan ini sudah menggunakan sayapku. Sehingga jika aku mendapatkannya kembali, maka aku hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya. Sambil mengejar, Feng Xi berjanji. Jika aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Lalu terlihat arai teleportasi yang baru saja diselesaikan. Di sana juga para murid merasa senang melihat arai teleportasi yang telah selesai. Namun secara tiba-tiba Han Li datang sampai menghempaskan mereka semua. Mereka terkejut karena ternyata di hadapannya adalah Senior Li. Han Li bertanya apakah arai ini sudah siap. Murid itu menjawab jika arai ini memang telah selesai. Tetapi ketika ia mau menjelaskan sesuatu, Han Li langsung masuk ke dalam formasi. Bahkan proses teleportasi segera dimulai saat itu juga. Meskipun para murid sama sekali belum mengujinya. Feng Xi yang baru saja datang tentu menjadi sangat marah. Karena bocah sialan ini berusaha kabur dari kejaranku. Oleh karena itu, Feng Xi langsung melancarkan serangan. Han Li dengan sigap segera menahannya dengan pedang guntur ilahi. Hingga terjadilah ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Yang hal itu membuat Feng Xi menjadi semakin murka. Berbeda dengan Han Li yang memasang wajah dengan ekspresi tersenyum. Dan saat itu juga Master Miao He yang baru datang sungguh tak menyangka. Bahkan Feng Xi menjadi linglung. Karena untuk kedua kalinya telah dipermainkan oleh Han Li. Master Miao He bertanya-tanya kemanakah perginya bocah itu. Namun Feng Xi yang masih kesal langsung mengeluarkan aura yang sangat besar. Bahkan dirinya berkata jika kalian semua harus mati. Master Miao He tak percaya jika dihadapannya adalah binatang spiritual tingkat sembilan. Hingga terjadilah ledakan yang sangat besar di sekitar tempat itu. Di pulau itu kini terjadi perang besar. Dan setelah peperangan terjadi tak ada satu pun yang selamat. Sementara bentuk fisik Master Miao He yang merupakan seorang Naskensol telah dihancurkan oleh Feng Xi. Tetapi jiwa Naskensolnya berhasil melarikan diri ke tempat tinggalnya. Beberapa bulan kemudian, Klan Naga Racun mengirimkan banyak anggota tingkat tinggi dari Pulau Abyss. Mereka menyerang para kultifator manusia di atas korformasi. Yang hal itu menyebabkan lebih banyak korban dari gelombang sebelumnya. Dikarenakan sudah putus asa para kultifator mulai memburu Han Li. Dengan harapan jika kepala Han Li dapat mengurangi kemarahan dari Klan Naga Racun. Namun setelah 10 tahun lamanya, Mereka masih belum juga menemukan keberadaan Han Li. Sin berpindah ke Han Li yang telah berhasil melakukan teleportasi. Ia berpikir jika tempat ini adalah Empire Island yang dibicarakan oleh Nyonya Fan. Dirinya juga merasa beruntung karena hampir saja dihancurkan oleh Feng Xi. Han Li mulai merasa tenang karena akhirnya berhasil kembali ke laut dalam. Tapi ada seseorang yang bertanya jika sepertinya kita adalah orang yang pertama tiba. Orang itu menyuruh senior untuk beristirahat dulu sambil menunggu yang lainnya. Karena ia tahu jika Han Li telah berada di korformasi tahap akhir. Ia berkata dengan adanya senior maka misi kali ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Sedangkan Han Li merasa kesal mengapa orang ini justru berbicara seenaknya tentang diriku. Padahal dia jelas-jelas tidak mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Kemudian tibalah satu orang lagi yang juga akan mengikuti misi kali ini. Ia bertanya siapakah yang masih belum datang. Lalu ketika mereka berbincang Han Li segera menghancurkan susunan teleportasi. Han Li bergumam jika mereka tak ada yang menyadari bahwa aku sudah menghancurkan Arai. Maka dengan begitu Feng Xi dan Miao He tak akan bisa untuk datang ke sini. Lalu ketika hendak berjalan mereka pun bertanya Anda ingin pergi kemana? Pria berambut putih berkata jika kita akan bekerja sama dalam kelompok lima orang. Dan ia bertanya apakah ini adalah misi pertama untuk Anda? Temannya juga mengatakan pantas saja wajahmu terlihat asing. Dan sepertinya kau juga tidak tahu tentang aturannya. Han Li berpikir jika aku akan berpura-pura untuk mengikuti misi mereka. Dan ia menjawab bahwa tak ada seorang pun yang memberitahuku tentang aturannya. Pria berambut putih bilang jika itu wajar karena kekuatan Anda. Bahkan yang memberi perintah pun tak akan berani mengatakannya. Setelah beberapa saat muncullah dua orang lagi dari kelompok mereka. Pria bernama Kei Yu telah diperintahkan untuk menunjukkan jalan kepada senior. Bahkan ia juga mempersilahkan Han Li untuk memverifikasi identitasnya. Han Li berpikir jika mereka berasumsi kalau diriku adalah pemimpinnya karena kultifasiku lebih kuat. Dan mereka bergumam dengan adanya senior di sini. Maka misi kali ini akan mudah. Lalu pria berambut putih bilang jika senior tak perlu memverifikasi. Lagi pula selain penegak hukum tak ada yang tahu tentang tempat ini. Kei Yu memperkenalkan senior Ding yang merupakan protektor sekte Azuresun. Dan misi kali ini adalah menangkap seorang penjahat yang dicari. Senior Ding menjelaskan jika kita sedang mencari iblis wanita di ranah koreformasi. Oleh karena itu Master San meminta bantuan pada kalian semua. Seorang pria penasaran siapakah nama dari iblis wanita itu. Lalu temannya menjawab jika dia adalah Yuan Yao. Mendengar nama Yuan Yao sontak membuat Han Li menjadi sangat terkejut. Diceritakan waktu dahulu Yuan Yao menjadi selir dari putra pemimpin sekteku. Dengan kecantikan dan kekuatannya dia telah membunuh tuan muda. Bahkan Yuan Yao membersihkan tubuhnya dan mengambil pil serta harta yang langka. Sehingga Master San sangat membenci wanita iblis itu. Han Li bergumam, pantas saja Yuan Yao menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Karena ternyata dia merampok dan membunuh orang kaya. Bahkan Han Li merasa iri karena tuan muda itu pasti memiliki banyak harta yang bagus. Han Li berpikir apakah diriku harus membantu Yuan Yao yang sedang dalam masalah. Lagipula aku bisa saja membunuh mereka semua di tempat ini. Sedangkan mereka yakin jika wanita iblis itu tak akan bisa kabur. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Han Li dan yang lainnya telah tiba di sebuah pulau. Senior Ding menjelaskan jika Yuan Yao belum pernah keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu ia pun langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan arai pelindung. Pria berambut putih bilang jika gunung ini luar biasa. Sedangkan Senior Ding memberitahu bahwa ini adalah arai pengendali roh dari sekte kami. Dan jika master sektaku yang membuatnya maka dapat menyembunyikan energi spiritual dengan sempurna. Secara tiba-tiba Yuan Yao mulai keluar dari pengasingannya. Ia bertanya apakah alasan kalian berkunjung ke tempatku kali ini. Namun Senior Ding menjawab jika teknik kerayuanmu tak akan berguna. Lagi pula kau tak akan bisa melarikan diri setelah membunuh tuan muda kami. Yuan Yao mulai merasa kesal setelah mendengar ucapan itu. Ia juga berpikir jika yang lainnya bisa aku hadapi dengan mudah. Tetapi ketika melihat Han Li yang menyamar, ia merasa khawatir karena orang ini telah mencapai korformasi tahap akhir. Yuan Yao bergumam walaupun aku sudah berlatih teknik rahasia selama bertahun-tahun. Namun tetap saja peluangku masih tidak menguntungkan. Sehingga saat itu juga dirinya mengeluarkan kabut hitam. Yuan Yao segera kabur menuju gunung belakang. Yang hal itu tentu membuat mereka menjadi sangat kesal. Oleh karena itu, Kei Yu menyarankan agar kita harus mengejarnya. Tetapi Senior Ding menyuruh Kei Yu untuk tunggu di sini karena terlalu berbahaya. Senior Ding meminta bantuan agar Han Li mau bergabung untuk menangkap Yuan Yao. Namun sebelum berangkat, Han Li ingin meminjam sesuatu dulu. Dan Senior Ding mengatakan, Dan apapun itu pasti akan kuberikan padamu. Tanpa diduga, Han Li menebas leher Senior Ding hingga terputus. Lalu ia mengingatkan, Jika kalian tidak beruntung karena sudah bertemu denganku. Sedangkan yang lainnya menjadi sangat ketakutan setelah melihat kejadian tersebut. Di gunung belakang terjadi pertarungan antara dua orang yang mengejar Yuan Yao. Namun saat itu pria berambut putih sangat senang. Karena akhirnya Senior Han Li akan membantu kita. Bahkan hal itu membuat Yuan Yao merasa khawatir dengan kemunculan Han Li. Pria berambut putih bertanya mengapa Senior Ding masih belum bertindak. Sambil menghempaskan kepala Senior Ding, Han Li menjawab jika dia ada di sini. Yang hal itu tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Pria itu mencoba untuk menghindari kepala Senior Ding yang terlempar. Dikarenakan terlalu ketakutan mereka berdua pun mencoba untuk kabur. Tapi sayang Han Li segera mengeluarkan pedang guntur yang hanya dalam sekejap langsung membunuh mereka. Kemudian Han Li mengambil harta benda yang mereka miliki. Sedangkan Yuan Yao berkata jika sepertinya Anda adalah Senior Han. Bahkan aku tak menyangka jika sekarang Anda menjadi sekuat ini. Han Li mencoba untuk mengecek penyamarannya. Namun Yuan Yao bilang jika penyamaran Anda masih utuh. Hanya saja aku tak percaya jika ada orang lain yang memiliki pedang terbang sebanyak Anda. Yuan Yao mengucapkan terima kasih karena Han Li telah menyelamatkannya. Lalu Han Li menjawab jika kultifasimu juga sudah meningkat pesat. Namun Yuan Yao menegaskan bahwa diriku tak bisa dibandingkan denganmu. Anda sangat terkenal karena berhasil mendapatkan periuk sutian. Ia juga penasaran apakah Anda mencapai konformasi tahap akhir karena meminum pil replenishing. Tetapi Han Li menjawab jika aku belum bisa membuka periuk tersebut. Sehingga tak mungkin mendapatkan pil replenishing. Han Li mengungkapkan jika aku sengaja bergabung dengan mereka untuk mencarimu. Dan jika kamu masih memiliki cairan spiritual milenium. Maka aku akan membelinya dengan harga yang bagus. Yuan Yao langsung memberikan cairan spiritual itu. Bahkan ia tidak menggunakannya satu tetes pun. Tetapi dirinya mempersilahkan Han Li untuk mengambilnya. Han Li penasaran mengapa kau rela memberikannya padaku. Yuan Yao menjawab meskipun cairan ini sangat berharga namun itu belum cukup. Untuk membalas ucapan terima kasih atas menyelamatkan hidupku. Apalagi kita juga telah melalui masa sulit bersama saat di istana sutian. Meskipun begitu Han Li tetap memberikannya dua botol obat. Yang tentu saja Yuan Yao menolak karena cairan itu adalah hadiah untuk Han Li. Tapi Han Li bilang jika nanti kau jangan menyesal. Karena obat ini terbuat dari inti binatang tingkat 6. Sehingga dirimu dapat dengan mudah mencapai korformasi tahap menengah. Mendengar penjelasan itu Yuan Yao sungguh tak menyangka. Oleh karena itu ia pun segera berterima kasih dan mengambilnya. Namun Han Li bilang jika aku memiliki satu permintaan lagi pada anda. Begitu pula dengan Yuan Yao yang ingin membicarakan sesuatu pada Han Li. Yuan Yao memberikan giyok informasi susunan pertahanan yang Han Li inginkan. Ini adalah arai yang sangat kuat milik sekte Azuriang. Sehingga jika orang dengan kultivasi seperti anda menggunakan arai ini. Maka semua energi spiritual di dalamnya tak akan pernah keluar. Lalu Han Li bertanya apakah yang kau inginkan sebagai balasannya. Yuan Yao menjawab jika sebelumnya aku hampir menjadi selir dari tuan muda itu. Karena aku berharap dapat menemukan pendukung yang kuat untuk naik ke jajaran sekte Azuriang. Mungkinkah setelah mendengarnya anda akan mengira jika diriku adalah wanita yang tak tahu malu? Han Li menjelaskan bahwa hal itu tak berarti bagiku. Lagi pula begitulah cara dunia memperlakukan kita. Jika tak memiliki keluarga yang kuat, maka harus mencari dukungan dari tempat lain. Sehingga wajar saja bagi wanita mencari perlindungan untuk berkultivasi. Yuan Yao bercerita jika saat itu aku dan kakakku yaitu Yan Li adalah kultivator dari sekte kecil. Kami berusaha untuk mencapai foundation establishment. Tapi yang kami temui adalah pria sampah dan sangat bernafsu. Lalu setelah bertahun-tahun aku bertemu kembali dengan kakakku yang ternyata telah menjadi wadah kultivasi dari tuan muda. Yuan Yao sangat marah tetapi tuan muda itu ternyata ingin menjadikannya sebagai selir. Saat itu aku adalah orang bodoh yang begitu naif sehingga aku pun terpaksa menyetujuinya. Pada akhirnya Yuan Yao sadar jika itu adalah penipuan. Oleh karena itu aku dan kakakku memasang perangkap untuk membunuhnya. Meskipun rencana kami berhasil tapi kak Yan Li mengalami luka yang sangat parah. Sehingga ia pun mengeluarkan jiwanya ke dalam tempat sementara. Namun berada di dalam tempat spesial itu perlahan jiwanya akan memudar. Bahkan hal itu membuat dirinya tak akan bisa lagi mengambil tubuh lain. Han Li berkata pantas saja Anda mencari kayu pembina jiwa. Yuan Yao juga bilang berkat kayu itu kakakku bisa memulihkan setengah kekuatan jiwanya. Walaupun tak bisa mengambil tubuh lain tetapi dapat menggunakan teknik kebangkitan jiwa. Han Li penasaran mungkinkah itu adalah teknik rahasia. Yang memungkinkan jiwa masuk ke dalam tubuh yang baru mati dan hidup kembali. Namun Han Li mengingatkan jika teknik ini sangat berbahaya. Karena dapat membuat kultivasimu menurun ke foundation establishment. Walaupun demikian Yuan Yao tetap akan melakukannya karena ia tak punya banyak waktu. Sebab saat ini kak Yan Li hampir kehilangan kesadarannya. Bahkan ia tak akan bisa sembuh jika dibangkitkan di masa depan. Han Li menyadari jika Yuan Yao siap untuk menanggung semua resikonya. Yuan Yao juga bercerita jika kak Yan Li adalah temanku sejak kecil. Lagi pula jika bukan karena dia melindungiku dari serangan Tuan Muda. Maka mungkin saat ini jiwakulah yang ada di dalam barang spesial. Han Li bertanya lalu bantuan apakah yang kau butuhkan. Yuan Yao memberitahu untuk melakukan teknik ini aku harus berada di tempat yang memiliki banyak energi Yin. Dan juga diriku tak boleh mengalami gangguan apapun. Oleh karena itu ia meminta Han Li untuk melindunginya ketika proses berlangsung. Han Li berpikir jika dia melakukan ini demi seorang teman lama. Sehingga Han Li pun bersedia untuk membantu melindungi Yuan Yao. Bahkan Yuan Yao tetap berterima kasih meskipun kebangkitannya berhasil ataupun gagal. Kesokan harinya di atas lembah Han Li mengeluarkan banyak boneka gorila. Dan ia juga mengerti mengapa Yuan Yao meminta bantuan untuk melindunginya. Karena saat itu prosesnya menimbulkan bencana alam yang sangat besar. Han Li bergumam jika hal ini pasti akan menarik para kultifator lainnya. Meskipun ia bisa mengatasi mereka tapi ia khawatir dengan kedatangan seorang Naskensol. Benar saja mereka ternyata datang jauh lebih awal dari perkiraannya. Dari kejauhan terlihat sebuah kereta yang ditarik oleh burung spiritual. Seseorang bertanya mengapa Dawish Wen tertarik dengan kabut iblis itu. Wen Tian Ren penasaran mengapa ada orang yang menggunakan teknik sihir yang sangat kuat. Wen Tian Ren menyadari jika ini adalah teknik rahasia kebangkitan jiwa. Temannya juga berkata mungkinkah ada harta yang sedang dibawa ke dunia ini. Oleh karena itu mereka pun ingin melihatnya secara langsung. Tanpa diduga temannya Wen Tian Ren ternyata adalah nona ziling yang menyamar. Sedangkan Han Li langsung membunuh seorang kultifator yang sedang mendekat. Tak lupa juga ia mengambil harta milik kultifator tersebut. Han Li berpikir jika aku tak boleh membiarkan siapapun mendekat. Karena jika aku melawan mereka di pulau itu maka dapat mengganggu ritual Yuan Yao. Oleh karena itu Han Li pun berniat untuk melawan mereka. Sesampainya di sana Wen Tian Ren bertanya siapakah nama anda sebenarnya? Apakah temanmu yang melakukan teknik rahasia itu? Han Li menjawab jika nama ku tidak penting dan aku sarankan agar kalian segera pergi dari sini. Wen Tian Ren menjawab jika aku disini bukanlah untuk kabut hitam itu melainkan untuk dirimu. Han Li bergumam jika orang ini sama sepertiku berada di korformasi tahap akhir. Namun kesadaran spiritualnya dapat disamakan dengan seorang naskem sol. Wen Tian Ren memberikan dua pilihan kepada Han Li. Yang pertama kau harus bergabung dengan aliansi kami. Dan yang kedua jika kau tidak mau maka harus mati disini. Han Li bertanya bukankah kalian dari aliansi anti bintang. Zilin menjelaskan Wen Tian Ren adalah murid dari kultifator 6 jalan. Yang merupakan pemimpin tertinggi dari aliansi anti bintang. Han Li sangat terkejut mengapa wanita ini terlihat begitu familiar. Padahal diriku tak mungkin melupakan orang yang sangat cantik. Dan ia penasaran siapakah wanita ini sebenarnya. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Zilin yang memberitahu Han Li. Jika orang kuat sepertimu pasti akan sangat berguna untuk aliansi. Oleh karena itu aku sarankan kau jangan menjadi musuh dari tuan muda Wen. Meskipun begitu Han Li tak peduli dengan tawaran mereka. Bahkan ia bilang jika lebih baik kaulah yang menyerahkan nyawamu. Wen Tian Ren tentu sangat marah mendengar perkataan itu. Sementara Zilin tak menyangka jika pria ini sangat berani. Sehingga saat itu juga Wen Tian Ren langsung melancarkan serangan. Han Li segera mengeluarkan tongkat giyok untuk menahannya. Hingga terjadilah ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Tapi rupanya Han Li merasa khawatir. Karena senjata Wen Tian Ren menuju ke arahnya. Tanpa pikir panjang ia segera menggunakan pedang guntur dan cincin lima elemen. Yang hal itu cukup membuat Wen Tian Ren sampai tertegun. Namun Wen Tian Ren mengeluarkan bendera formasi dengan kabut tebal. Han Li merasa kesal karena Wen Tian Ren menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu Han Li pun berusaha untuk menarik cincin lima elemen. Bahkan ia menggunakan cincin tersebut sebagai pertahanan. Lalu menggunakan ratusan pedang untuk menghadapi kabut tersebut. Ziling sungguh terkesan melihat pertempuran mereka berdua. Dan ratusan pedang guntur kini beradu dengan kabut itu hingga terjadi ledakan. Namun Han Li bingung mengapa seranggaku seperti tidak menabrak apapun. Dan mungkinkah orang ini dapat berteleportasi? Han Li kemudian menggabungkan pedang guntur menjadi berukuran besar. Ia juga segera mengeluarkan serangga emas miliknya. Tetapi Han Li penasaran mengapa wanita ini terlihat sangat senang. Padahal jelas-jelas aku sedang menyerang temannya sendiri. Han Li berpikir apakah wanita ini menyukai serangga. Sementara itu dua pedang guntur raksasa kini mencoba menebas Wen Tian Ren. Namun Han Li bergumam pedangku sampai kesulitan melawan pelindung miliknya. Oleh karena itu ia kembali menambahkan serangga emas lagi. Wen Tian Ren berkata rupanya kau dapat mengendalikan serangga. Tapi ia menegaskan jika seranggamu akan kubunuh dengan mudah. Mendengar hal itu Han Li merasa senang. Karena Wen Tian Ren menganggap jika seranggaku adalah serangga biasa. Sehingga dengan begini dia sama saja menggali kuburannya sendiri. Tanpa diduga Wen Tian Ren benar-benar mampu membunuh serangga emas. Yang hal itu membuat Han Li harus menarik kembali serangga miliknya. Lalu ia melemparkan keranjang spiritual untuk menahan serangan tersebut. Han Li menyadari jika orang ini menciptakan ratusan jarum terbang. Merupakan barang spesial yang sulit untuk dibuat. Pantas saja serangga milikku dapat dibunuh olehnya. Wen Tian Ren mengeluarkan sebilah pedang yang sangat kuat. Sedangkan Han Li menggunakan jarum nether biru. Sehingga terjadilah ledakan lagi di sekitar tempat itu. Wen Tian Ren penasaran mengapa kau bisa memiliki jarum nether biru. Dan apakah hubunganmu dengan tetua Xing Yi. Namun Han Li menjawab jika itu bukan urusanmu. Ratusan jarum nether biru dihempaskan dengan kecepatan tinggi. Sementara Wen Tian Ren menjadi sangat marah setelah mendengar ucapan Han Li. Bahkan ia menegaskan. Jika aku akan menunjukkan teknik paling kuat di lautan bintang tersebar. Yaitu teknik 6 ekstrim iblis yang sebenarnya. Han Li bergumam mengapa terkena ratusan jarum nether biru dirinya tak berefek apapun. Dan sepertinya orang ini memang bisa berteleportasi. Oleh karena itu Han Li kembali menyimpan jarum tersebut. Karena ia tak mau menggunakannya secara percuma. Han Li merasa khawatir karena suara dari teknik Wen Tian Ren sangat mengerikan. Apalagi teknik itu berubah menjadi badai yang begitu besar. Sehingga memaksa Han Li untuk mengeluarkan teknik Yin ekstrim ke arahnya. Bahkan teknik itu mampu menghancurkan perisai dari Wen Tian Ren. Wen Tian Ren sangat marah karena Han Li telah memotong tangannya. Sedangkan Han Li berpikir jika ini adalah teknik penghindaran bencana tertinggi. Tapi mengapa orang ini bisa menguasainya? Padahal teknik itu hanya dapat dikuasai oleh seorang naskensol. Serangan Han Li barusan merupakan teknik tertinggi dari seni Yin ekstrim. Yang mana teknik ini menggunakan esensi kehidupan dari seseorang. Namun jika dia asah ke tahap sempurna. Maka dapat memotong ruang waktu dan merobek dimensi. Kembali ke Wen Tian Ren yang benar-benar sangat marah. Ia mengambil tangannya kembali yang telah putus. Bahkan ia sudah berhasil mengeluarkan teknik 6 ekstrim iblis yang sebenarnya. Han Li merasa panik melihat teknik tersebut. Apalagi teknik itu mampu menyambungkan kembali bagian tubuh yang terputus. Dan ia berkata, meskipun teknik ini hanyalah bayangan dari guruku. Namun sudah cukup untuk membunuh orang sepertimu. Tak mau berbasa-basi, Han Li segera menebas iblis itu dengan pedang guntur. Tapi ternyata iblis tersebut masih dapat menahannya. Hingga terjadilah suara ledakan yang begitu besar. Wen Tian Ren berkata, jika sekarang pedang guntur sudah ditahan oleh teknik iblisku. Dan kini kau tak akan mampu lagi melawanku. Bahkan seorang naskem sol saja tak akan berdaya di hadapan teknik ini. Wen Tian Ren memuji Han Li yang bisa membuatnya sampai mengeluarkan teknik tersebut. Sehingga saat itu juga, ia segera melancarkan serangan ke arah Han Li. Sementara, Han Li langsung mengeluarkan pedang bambu guntur surgawi saat itu juga. Melihat pedang tersebut membuat Wen Tian Ren menjadi ketakutan. Karena ia tak menyangka jika Han Li memiliki pedang bambu guntur surgawi yang legendaris. Oleh karena itu, ia pun menarik kembali monster iblis miliknya. Walaupun demikian, Han Li berhasil menebas iblis tersebut. Dan saat hampir terkena serangan, Wen Tian Ren mengeluarkan lonceng raksasa. Yang bahkan lonceng itu membuat telinga Han Li berdenging kesakitan. Han Li kembali melemparkan keranjang spiritual untuk menahannya. Sedangkan Wen Tian Ren masih tak percaya jika kau memiliki guntur surgawi yang menangkal kejahatan. Sementara Han Li menjawab dengan santai jika itu memang benar. Wen Tian Ren menjadi sangat panik. Apakah sekarang yang harus kulakukan? Karena teknik 6 ekstrim iblis sejati dihancurkannya dengan mudah. Dan jika dia memiliki guntur surgawi yang menangkal kejahatan. Maka 90% kekuatan iblisku tak akan berguna. Wen Tian Ren menyesal telah menjadikan Han Li sebagai musuh. Apalagi orang ini memiliki kekuatan yang sama denganku. Sehingga aku tak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup dari tempat ini. Dari kejauhan, Ziling masih menyaksikan pertempuran sengit di antara mereka. Dan ia menyadari jika pria itu adalah senior Han Li. Karena dia memiliki serangga emas dan bambu guntur surgawi. Ziling juga teringat waktu ia menjual bambu tersebut kepada Han Li. Wen Tian Ren berkata, Jika kau luar biasa sampai membuatku terpojok seperti ini. Bahkan ku pikir seorang korformasi tak mungkin bisa melawanku. Tapi sekarang aku sadar jika diriku terlalu menyombongkan diri. Wen Tian Ren secara perlahan mulai mengeluarkan tanduk dari dahinya. Dan ia mengatakan jika pertemuan kali ini benar-benar bagus. Karena jika kau telah mencapai naskan sol, maka akan lebih sulit untuk dibunuh. Wen Tian Ren mengeluarkan cermin emas delapan gerbang. Bahkan hal itu membuat Ziling menjadi sangat terkejut. Sedangkan Wen Tian Ren menegaskan, Jika hari ini kau akan mati. Diceritakan cermin emas delapan gerbang adalah barang spesial yang sangat mengerikan. Apalagi cermin itu telah menimbulkan rasa takut di lautan bintang selama ratusan tahun. Bahkan salah satu harta terkuat milik seorang kultifator cermin surgawi. Dengan basis kultifasinya, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya di lautan bintang tersebar. Tak hanya itu, cermin tersebut telah membunuh banyak kultifator. Bahkan sudah merenggut nyawa dari enam kultifator naskan sol. Dan pemiliknya pernah melawan seluruh istana bintang. Juga berhasil membunuh penguasa istana generasi pertama. Ketika serangan dilancarkan, Han Li berpikir jika cermin ini jelas berbeda dengan yang ada di legenda. Karena cermin milik Wen Tian Ren adalah tiruan dari cermin aslinya. Lagi pula, jika ini adalah yang asli, maka kekuatannya dapat membunuh Wen Tian Ren sendiri. Wen Tian Ren sangat senang karena akhirnya akan dapat membunuh Han Li. Sedangkan Han Li berusaha untuk menahan serangan dari cermin tersebut. Hingga terjadilah ledakan yang sangat besar di sekitar medan pertempuran. Han Li merasa kesal melihat kesombongan dari Wen Tian Ren. Oleh karena itu, ia segera menggunakan sayap badai petir untuk menghindari dengan cepat. Bahkan Wen Tian Ren terkejut karena Han Li bisa menghindari serangannya. Wen Tian Ren yang semakin marah berjanji jika kau tak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, ia pun kembali menghempaskan cermin emas di lapan gerbang. Tapi tetap saja Han Li masih mampu menghindari semua serangannya. Secara tiba-tiba, cermin Wen Tian Ren mulai mengepung Han Li. Bahkan Han Li merasa khawatir karena tak bisa bergerak. Sedangkan Wen Tian Ren tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Berbeda dengan Zilin yang merasa khawatir dengan keselamatan Han Li. Wen Tian Ren nekat menggunakan delapan esensi darahnya sekaligus. Yang hal itu membuat Zilin tak percaya jika Tuan Muda Wen mempertaruhkan hidupnya sendiri. Sehingga kekuatan cermin tersebut menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ketika gumpalan api raksasa menuju ke arahan Li, ia segera mengeluarkan tongkat Giyok Ruji untuk menahannya. Sementara Wen Tian Ren berkata, jika semua kekuatanmu kali ini tak akan berguna. Sebab kau tak akan mampu bertahan melawan Light Fire. Ia juga menegaskan, jika dibunuh dengan Light Fire yang legendaris adalah kehormatan untuk kematianmu. Lalu setelah itu dirinya kembali tertawa terbahak-bahak. Sementara Han Li menyadari, sejak kemunculan api itu kekuatanku habis enam kali lebih cepat. Dan sepertinya Wen Tian Ren ingin membiarkan Han Li kehabisan energinya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Han Li terpaksa harus meminum cairan spiritual milenium. Meskipun dirinya merasa sayang karena baru mendapatkan cairan itu. Tetapi jika terus begini, diriku mungkin akan mati. Dari kejauhan terlihat lonjakan kekuatan yang begitu besar. Di sana juga para penjaga Tuan Muda Wen merasa khawatir. Karena jika Tuan Muda kenapa-napa, maka mereka juga akan dibunuh. Namun kalau mereka berusaha membantu, maka Wen Tian Ren lah yang akan membunuh mereka. Efek dari pertempuran mereka berdua sampai terlihat dari laut yang jauh. Bahkan banyak sekali hewan laut yang sampai terkena imbasnya. Hingga badai menjulang tinggi di sekitar tempat itu. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan sengit antara Han Li dan Wen Tian Ren yang masih terus berlangsung. Wen Tian Ren sangat kesal mengapa Han Li masih juga belum mati. Padahal harusnya kurang dari satu jam orang itu sudah menjadi abu. Namun ini sudah dua hari, tapi mengapa auranya belum melemah sama sekali? Ia merasa jika Han Li memiliki cairan milenium yang dapat memulihkan kekuatannya. Namun berapa banyakkah yang dimiliki si bajingan itu? Han Li bergumam jika aku sudah menggunakan lima tetes cairan spiritual. Sedangkan Wen Tian Ren mulai merasa khawatir, karena jika terus begini justru dirikulah yang kehabisan energi. Tapi jika aku melepaskannya, maka sama saja aku menggali kuburanku sendiri. Sehingga Wen Tian Ren sangat bingung apakah yang harus dilakukan. Wen Tian Ren segera menyuruh Zilin untuk pergi mencari bala bantuan. Namun Zilin hanya terdiam sambil menunjukkan ekspresi tak peduli. Bahkan Wen Tian Ren sangat marah apakah wanita ini berani menentang perintahku. Wen Tian Ren bertanya apakah kau mengkhianatiku karena sektemu dipaksa bergabung sejak awal. Dan ia mengingatkan jika aliansi kita menguasai sebagian besar lautan bintang tersebar. Sehingga korformasi tahap awal sepertimu tak akan bisa melarikan diri. Zilin merasa khawatir mendengar ancaman dari Wen Tian Ren. Lalu tanpa diduga datang para anak buahnya yang merasa khawatir kepada tuan muda. Yang hal itu membuat Wen Tian Ren merasa senang melihat kehadiran mereka. Zilin berpikir meskipun mereka hanya berada di foundation establishment. Tapi dia tetap bisa menggunakan mereka dalam situasi ini. Apalagi sekarang para kultifator lainnya juga telah datang ke sini. Karena mereka tertarik melihat pertempuran Wen Tian Ren. Dua orang kultifator penasaran mengapa tuan muda Wen sampai kelelahan seperti itu. Siapakah orang yang dia lawan sebenarnya? Sementara Wen Tian Ren menyuruh Zilin untuk menangkap temannya Han Li yaitu Yuan Yao. Karena dengan begitu kesalahanmu barusan akan kuampuni. Secara tiba-tiba kabut Phantom mulai menyebar dari tempat Yuan Yao. Yang hal itu membuat semua orang berlari ketakutan. Bahkan Wen Tian Ren juga sangat terkejut melihat kemunculan kabut itu. Zilin bertanya-tanya mengapa kabut itu muncul sekarang. Ia pun segera menjauh dari sana. Sedangkan Wen Tian Ren merasa sangat kesal dan juga langsung melarikan diri. Han Li juga terkejut apakah yang sebenarnya terjadi. Tapi tanpa pikir panjang ia juga harus terbang menjauhinya. Namun secara tiba-tiba kekuatan Han Li perlahan mulai hilang. Dan kini dirinya terjatuh ke dalam kabut tersebut. Han Li berpikir mungkinkah seorang korformasi sepertiku akan berakhir dengan kematian. Namun dirinya beruntung karena masih dapat menggunakan pergeseran langkah asap. Yang mana teknik itu tak memerlukan kekuatan spiritual. Han Li sangat terkejut melihat seorang kultifator yang telah mati terjatuh dari kabut Phantom. Ia menyadari jika kejatuhan ini pasti membuat banyak kultifator kehilangan nyawanya. Ia juga melihat senjatanya dan cermin delapan gerbang milik Wen Tian Ren. Tapi anehnya semua senjata dan kekuatan spiritual sudah tak berfungsi lagi. Sehingga Han Li harus mengambilnya secara manual. Kabut Phantom secara tiba-tiba membuat Han Li terserap kembali. Saat itu Han Li berusaha untuk kabur dari sana. Tapi teknik pergeseran langkah asap tak terlalu berarti. Yang membuat dirinya kesakitan karena diteleportasi tanpa memiliki kekuatan spiritual. Han Li penasaran mengapa di tempat ini banyak sekali ikan yang masih hidup. Dan dirinya tak bisa melihat apapun karena di sana terlalu gelap. Namun tanpa diduga ada seorang wanita yang terjatuh dari kabut tersebut. Wanita itu jatuh tepat mengenai tubuh Han Li. Yang hal itu membuat mereka berdua menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Wanita itu bertanya siapakah kau sebenarnya. Han Li menjawab jika sekarang aku telah kehilangan kekuatan spiritualku. Dan kejadian ini semua berada di luar kendaliku. Wanita itu bertanya apakah anda adalah kultifator pertama yang diteleportasi ke sini. Han Li menjawab jika itu mungkin saja. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang datang ke arah mereka. Orang-orang tersebut segera mengambil ikan yang ada di sana. Sedangkan Han Li menyadari jika wanita ini memang cantik. Sementara wanita itu hanya terdiam sambil memperhatikan tatapan Han Li. Kemudian ada beberapa binatang api yang datang ke arah mereka. Sehingga hal itu membuat mereka harus berlari dari tempat tersebut. Namun Han Li yang bersembunyi bilang kepada wanita itu. Jika kita beruntung karena binatang tadi tak menemukan keberadaan kita. Han Li lalu menggendong wanita itu untuk membantunya. Namun di tengah jalan wanita tersebut minta diturunkan. Karena ia berkata bahwa diriku sudah hampir sembuh sepenuhnya. Wanita itu berterima kasih atas bantuan Han Li. Tapi ketika Han Li hendak pergi dia bertanya Anda mau kemana. Han Li menjawab bahwa sekarang aku perlu mencari tempat yang aman. Untuk merencanakan langkahku selanjutnya. Karena takut binatang api akan kembali. Wanita itu pun segera pergi mengikuti Han Li. Namun di tengah jalan Han Li menyadari jika tempat ini berbahaya. Karena ia mencium bauh darah di tanah tersebut. Benar saja secara tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pedangnya. Mereka bertanya siapakah kamu dan dimanakah Ahu berada. Mungkinkah kau adalah pendatang baru dari luar. Han Li menjawab jika aku memang pendatang baru. Tapi apakah kalian sering melihat orang luar datang ke sini. Pria itu menjelaskan bahwa aku bisa tahu hanya dari penampilanmu. Han Li merasa aneh padahal itu merupakan pedang biasa. Tapi mengapa tubuhku terasa sangat panas. Dan sesampainya di sana Han Li bertanya-tanya tempat apakah ini. Karena terdapat badai petir yang begitu luar biasa. Pria itu bertanya apakah kau melihat teman-teman kami. Han Li menjawab jika mereka berlari ke tempat lain setelah dikejar binatang api. Pria itu merasa tenang karena harusnya mereka dapat mengatasi masalah ini. Pria itu menyuruh teman-temannya untuk menutupi jalan rahasia. Lalu setelah itu mereka berniat untuk kembali ke desa. Sedangkan wanita tadi bertanya apakah kita harus pergi bersama mereka. Han Li mengatakan jika kita akan mengikuti mereka sampai ke desa. Dan di sana kita harus mencari cara untuk memulihkan kekuatan spiritual. Han Li memperkenalkan dirinya yang merupakan kultifator bebas. Begitu pula wanita tadi yang ternyata bernama Meining. Ia menjelaskan jika aku datang bersama dengan kakakku. Tapi kami terpisah setelah terserap ke dalam kabut hantu. Sehingga aku tak mengetahui keberadaannya sekarang. Han Li merasa jika kabut itu telah menteleportasi orang secara acak. Dan ia berkata jika kau dan kakakmu akan bertemu kembali. Tapi sekarang kita harus mengikuti mereka. Lagi pula meskipun kita kehilangan kekuatan. Tapi secara fisik kita tetap adalah seorang kultifator. Han Li segera berlari mengikuti mereka. Sedangkan seorang pria merasa khawatir dengan petir di hadapannya. Oleh karena itu mereka harus bergerak cepat agar sampai ke desa. Singkat cerita tibalah mereka di depan gerbang masuk. Temannya bertanya bagaimana kabar kegiatan kalian. Pria itu menjawab jika akhirnya kami mendapatkan banyak ikan. Han Li menyadari jika sepertinya desa ini kehabisan makanan. Dan mereka juga mengalami hidup yang sulit. Tapi ketika ia berjalan dirinya terkejut melihat menara yang begitu luar biasa. Han Li penasaran apakah kabut ungu yang keluar dari atas itu. Nampaknya menutupi seluruh desa seperti medan gaya. Menyerap hujan petir yang turun dari atas. Han Li berpikir jika kabut ungu adalah penghalang yang diciptakan oleh sejenis lintasan. Tapi tak ada jejak spiritual di tempat ini. Sehingga ia bertanya-tanya apakah sebenarnya yang terjadi. Seorang pria memberitahu jika para tetua ingin berbicara dengan kalian. Han Li pun setuju untuk menemui para tetua. Lalu para tetua mengucapkan selamat datang kepada mereka berdua. Seorang tetua berambut putih menjelaskan jika kami di sini hanyalah manusia biasa. Dan ia menyuruh mereka berdua untuk memperkenalkan diri. Sementara Han Li bergumam bahwa satu orang pria itu terlihat memusuhiku. Sehingga aku harus tetap waspada di dekatnya. Meskipun jika di dunia luar Han Li dapat membunuh pria itu dengan sangat mudah. Han Li menjawab jika kami terserap oleh kabut hantu hingga diteleportasi ke sini. Sedangkan siapa kami hal itu tidak penting lagi untuk sekarang. Namun tetua itu berkata bukankah kalian seorang kultifator. Han Li terdiam sejenak karena perkataan barusan. Tapi tetua itu bilang jika kalian tak perlu menyembunyikan identitas kalian. Lagi pula ada beberapa kultifator di tempat ini. Dan tentu saja energi spiritual tak akan berguna. Karena hanya seni bela diri dan kekuatan gelap yang dapat digunakan. Han Li terkejut mendengar tentang kekuatan gelap. Tetua itu memberi tahu jika kekuatan gelap adalah kekuatan eksternal yang mirip dengan sihir. Itu dapat dimanfaatkan secara langsung. Seorang kultifator bisa menggunakan kristal binatang untuk menciptakan formasi kecil. Han Li bertanya apakah ada banyak kultifator di desa ini. Tetua itu menjawab ada sekitar enam orang kultifator. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Yang sebelum dibawa oleh kabut aku berada di foundation establishment. Ketika Han Li ingin bertanya lagi, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan. Orang-orang merasa khawatir karena angin gelap telah datang. Dan ternyata muncul monster gorilla yang mengejutkan mereka. Ketika monster itu hendak menyerang, mereka menjeratnya menggunakan mantra. Han Li menyadari jika kekuatan ini berasal dari mantra pada pilar batu. Dan ia penasaran apakah kekuatan yang mereka gunakan adalah kekuatan gelap. Orang-orang segera menyerang monster itu menggunakan tombak kayu. Sedangkan monster tersebut terus-menerus mengaum ke arah mereka. Yang pada akhirnya monster gorilla kini berhasil terkena tombak kayu. Tetua Feng juga segera menghajar monster tersebut. 15 menit kemudian, seseorang mengabarkan jika monster gorilla berhasil dibunuh. Ia juga memberitahu tetua bahwa kami punya kabar baik. Yang rupanya kepala binatang itu berisi kristal binatang yang cukup besar. Han Li bertanya-tanya mengapa benda ini terlihat sangat familiar. Ia pun baru teringat jika itu berada di sisa boneka di ruang istana sutian. Dirinya juga penasaran apakah ini benar-benar adalah hal yang sama. Tetua berambut putih meminta maaf karena mengejutkan mereka berdua. Sebab meskipun tempat ini hanya berjarak 100 li, tetapi dihuni binatang spiritual, manusia, dan binatang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Han Li bertanya apakah anda punya binatang yang tinggal di sini. Tetua itu menjawab tentu saja karena para kultifator dan binatang spiritual akan tersedot masuk. Tapi untungnya binatang ini suka memakan energi yin, tidak seperti binatang gelap yang memakan manusia. Han Li masih penasaran apakah di sini ada desa lain. Tetua itu menjawab ada sekitar 8 desa di tempat ini. Namun karena energi yin yang sangat kuat sehingga makanan menjadi langka. Bahkan rumput saja tidak dapat tumbuh di tempat ini. Tetua itu mengingatkan jika kalian ingin bertahan hidup maka harus memiliki sumber daya. Dan jika kalian tidak berguna maka akan diusir dari desa ini. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 132 pun bersambung. Oke cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!